ternyata mata tombak ini masih sangat tajam walaupun hanya di asas sebentar membuang karat-karatnya saja Halo Assalamualaikum Wr Wb berogadu Sobat 62 Sobat YPD di Bumbayu Channel tidak terasa bulan puasa sudah memasuki hari ke-11 dan seperti biasa pada saat menjelang Idol Fitri atau Lebaran biasanya akan dilakukan bersih-bersih rumah dan tadi pagi saya bersih-bersih kudang di sebelah rumah saya dan kebetulan saya menemukan benda ini benda ini adalah sebuah tombak yang mata tombaknya sudah karatan dan ini sudah copot ini terobok di belakang pitu belakang pitu gudang karena sudah karatan cukup susah dilepaskan dari sarungnya ini dia mata tombaknya tampak sudah berkarat dan tidak tajam lagi walaupun begini ini harus hati-hati menyentuhnya karena mata tombak ini dilumuri dengan semacam racun dari tumbuhan tertentu karena memang tidak pernah digunakan dudukannya ini di dalam juga berkarat akhirnya ini mudah sekali lepas tombak ini adalah warisan dari leluhur kakek puyut saya ayah kakek saya berarti dari kakek puyut berarti umurnya ini sudah seabad lebih karena al-mahuk kakek saya meninggal dalam usia sekitar 90 tahun dan sudah meninggal sekitar 15 tahunan yang lalu saya dulu waktu saya kecil sering sekali melihatnya tapi tidak berani bertanya tidak pula berani menyentuhnya saya hanya penasaran saja waktu itu dia juga diletakkan di belakang pintu kamar kakek saya dan posisinya seperti ini saya kira ini adalah gagam sebuah pedang panjang dan ini adalah sarungnya ternyata ini adalah tutup dari tombak dan setelah kakek saya meninggal dunia seperti biasa bagi-bagi benda pusaka ini tidak ada yang mau ngambil tombak ini jadi diambil oleh abang saya dan ditaruh di rumah sebenarnya warisan benda-benda pusaka atau benda antik milik kakek saya lumayan banyak ada kolok cimande dan ada beberapa mungkin beberapa puluh cincin dari batu akik karena kakek saya juga sangat suka dengan batu-batu akik ada yang hanya sebesar ujung jari matanya sampai dengan yang segede jambe segede buah binang ada matanya terus bahan pengikat batu akiknya juga ada yang dari besi murahan biasa ada juga yang dari emas murni ini menurut ibu saya yang diceritakan kakek saya gagang tombak ini terbuat dari galih atau inti dari pohon asem jawa sudah sangat hitam anti rayap anti sluksuk juga tidak terlalu berat tapi kekuatannya sangat luar biasa ini kalau digerakkan diputer untuk gerakan silat-silat juga enak dan alhamdulillah menurut riwayatnya tombak ini belum pernah memakan korban jiwa ini hanya digunakan sekali waktu kakek saya melejar pentolan dari maling dan maling itu akhirnya melakukan perlawanan waktu di sebuah pemakaman tanpa sengaja tutup dari tombak ini terlepas mungkin karena ditangkis oleh maling atau gimana dan tombak ini mata tombak ini menggores bagian tubuh dari maling itu maling itu langsung pasrah adanya mungkin karena pengaruh racunya ya bukan karena kesaktiannya atau gimana akhirnya malingnya menyerah walaupun dikatakan maling tersebut memiliki ajian atau ilmu gebal dan sebagainya tapi terkena terkorah sedikit saja langsung lemas tidak berdaya dan menyerah kemudian diserahkan pada waktu itu masih polisi Jepang karena kejadiannya pada zaman penjajahan Jepang jadi tombak ini diturunkan generasi ke generasi berikutnya sejak dari zaman kompeni Belanda kemudian kompeni nyerah sama Jepang Jepang nyerah sama seputu dan kembali masuk nikah atau Belanda campuran dan pada waktu zaman Jepang kakek saya kebetulan menjadi semacam ketua kampung yang disebut Kumi Cho yang berdaung jawab terhadap segala tetap penget dan keamanan kampung dan waktu Jepang nyerah masuk penjajahan Belanda era kedua kakek saya bekerja sebagai mandor perhutani saat itu masih dikelola oleh Belanda dan ini selalu dibawa untuk pekal beliau berpatroli waktu itu masih memakai kuda setelah zaman kemerdekaan kakek saya keluar dari perhutani dan menjadi tukang kayu juga tukang batu kakek saya juga memiliki talent luar biasa untuk galmarum kakek saya beliau juga dulu waktu masih bujangan sempat menjadi guru nah setelah masa kemerdekaan beliau masuk ke perusahaan jawatan kereta api dan menjadi band skower atau pemeriksa ral kereta api pada waktu malam dan tombak ini pun kata beliau selalu sedia menemani oke pada hari ini saya akan membersihkan tombak ini dengan sabun saja biasa bukan dengan air bunga karena memang di keluarga saya karena memang di keluarga saya sangat dilarang untuk mempercayai hal-hal seperti jimat atau mistik-mistik ini akan saya asah tujuannya untuk menghilangkan karat sekaligus menghilangkan sisa-sisa racun agar tidak berbahaya lagi karena kadang-kadang ada anak kecil yang suka iseng penasaran lugam-ugam pada kali ini masih ada sisa-sisa racunnya akan saya asah-asah oke selamat menikmati ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya oke sobat gagang tombak dan tutupnya sudah saya cuci dan saya keringkan dulu sekarang tinggal mengasah mata tombak Bismillahirrahmanirrahim sobat 62 sobat 62 karena niat saya mengasah mata tombak ini hanya untuk menghilangkan karat dan juga menghilangkan bisa atau racunnya jadi tidak akan saya asah lama-lama atau tidak akan saya asah sampai tajam benar karena kalau semakin tajam mata tombak ini maka akan semakin berbahaya menurut kakek saya dulu setelah mata tombak biasanya akan direndam lagi ke dalam cairan bisa yang biasanya terbuat dari tumbuhan tertentu dan juga katak berut atau pangkong yang uniknya lagi bisa yang dihasilkan itu tidak sampai membunuh orang yang terkenanya tetapi hanya melumpuhkan dan biasanya sang pemilik tombak ini juga sudah punya penawarnya apabila sang musuh sudah menyerah akan dikasih penawarnya dari bunyinya ini sepertinya terbuat dari baja baja tulen ini bunyinya bertenting dan orang zaman dulu itu tidak main-main dalam memilih bahan untuk membuat sebuah senjata sobat 62 ternyata mata tombak ini masih sangat tajam walaupun hanya di asas sebentar membuang karat-karatnya saja ternyata ini masih tajam sekali jadi tidak saya lanjutkan mengasahnya karena takut kalau terlalu tajam bisa berbahaya ini memang pahanya sepertinya dari baja asli ini ciri-cirinya tadi bunyinya bertenting terus ketajamannya juga sangat tahan lama walaupun sudah berabad-abad ini umurnya dan sudah puluhan tahun mungkin tidak pernah di asah ternyata ini bagian pinggirannya terutama sangat tajam dan cukup segini saja acara mengasahnya sobat 62 demikian tadi acara saya hari ini yaitu mereview tombak yang umurnya sudah satu abad lebih tombak warisan dari leluhur sampai jumpa di acara review selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati